Intro Halo wassalamualaikum semuanya Balik lagi di youtube channel aku Yaya Lia Nah di video kali ini aku mau make over Lemari hiasku yang pink ini Jadi aku mau ganti warnanya ya Dan temen-temen bisa lihat Kenapa aku mau ganti cat warna Lemari hiasku ini Nah itu dia Ini debunya tebal banget dan gak bisa hilang ya Kalau dilap pakai kain basah Karena ini waktu sekitar 3 tahun yang lalu Aku suruh tukang untuk Ngecat lemari hiasku ini Maksudnya disemprot duku Dan aku udah bayar mahal sekitar 3 juta Tapi Hasilnya begini aku tuh kesel banget Dan ini aku gak ngerti ya Ini catnya yang murah Atau memang kerjaannya yang gak bener Padahal aku sering banget Ngebersihin lemari hiasku ini Dengan lap kain basah Tapi tetep aja debunya gak mau hilang Maka dari itu aku berinisiatif Untuk mengecat ulangnya kembali Oke yang pertama Aku mau mengeluarkan seluruh isi Yang ada di lemari hiasku ini ya Dan salah satunya Pernak-pernik koleksi aku Perintilan sebicik ini Jarang banget aku pakai Karena biasa aku gunainnya Untuk properti foto aja Tapi kalau untuk keseharian pemakaian Aku gak pernah pakai sama sekali Karena takut retak Ataupun pecah ya Karena barang-barang ini Waktu aku beli itu Ya susah juga Ngedapetinnya Oh iya aku mau ucapin Terima kasih banyak Buat temen-temen yang udah Men-support channel aku Dan bagi temen-temen yang baru aja bergabung Di youtube channel aku Aku ucapin Selamat datang Dan salam kenal Aku berharap Semoga video-video yang aku buat Banyak memberikan manfaat Dan inspirasi ya Buat temen-temen semua Jadi kalau kalian suka Dengan videonya Silahkan di-like Kalau kalian gak suka Dengan videonya Di-dislike aja Dan satu lagi Tuliskan komentar positif Yang membangun untuk aku Terima kasih Oke kalau begitu Tonton terus kegiatan aku Sampai selesai ya Dan happy watching Selamat menikmati 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 Nah ini dia Barang-barang yang ada Di dalam lemar hias aku Ini udah aku Tumpukin semua Pokoknya ini banyak banget Aku juga nanti Kalau misalnya mau nyusun Ke dalam lemarinya lagi Juga pusing Oke sekarang aku lanjut Mau beli Cet Ke Depo bangunan Ini aku Pilihnya Cet Avian ya Tadinya aku mau Pilih Cet Duco Tapi Cet Duco itu Gak ada yang warna Ungu Jadi Aku Berubah pikiran Mau pake Cet Avian aja Yang untuk besi Dan kayu Ini aku lagi Lihat katalognya Yang ada Ungunya Cuman Orchid Violet Cuman Satu macem Jadi mau gak mau Aku beli Cet yang warna ini Dan Beli Tinernya Dua kaleng Untuk cet Aviannya Harganya per kaleng Rp63.000 Setelah sampai rumah Lemari hiasku ini Udah dikeluarin aja Dan Sekali lagi Aku mau kasih tunjuk Ke teman-teman Gimana kotornya Lemari hiasku ini ya Nah ini dia Lemari bagian bawahnya Teman-teman Misa liat sendiri Debunya Udah Lengket terlalu lama Dan Tebel banget Susah untuk dibersihkan Kalau untuk Di bagian laci ini Sering ditaruh mainan Untuk anak-anakku Kertas-kertas Ataupun alat menulis ya Jadi itu udah susah banget Untuk dibersihkan Selanjutnya Ini proses pengamplasan Jadi ini fungsinya Untuk menghaluskan Permukaan dasar kayu Jadi sewaktu Cet itu Diaplikasikan ke kayu Lebih mudah Untuk proses finishingnya Untuk budget Yang aku keluarkan Makeover Lemari hiasku ini Kurang lebih Sekitar 500 ribu Jadi itu udah sama Tukangnya ya Untuk Catnya Dan tinernya Aku yang beli Kalau kuasnya Punya tukangnya Tara Ini dia hasilnya Wow Ini cantik banget Aku suka Dengan warna Ungu muda ya Dan ini Kesukaan aku Banget Warnanya Melo-melo gitu Dan ini Aku yang pilih sendiri Ini pakai Cat avian Perlunya Cuma Tiga kaleng Nah ini dia Lumayan Hasilnya Bagus Aku suka Oke Sekian dulu ya Video kali ini Semoga Kalian suka Dan Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Karena itu Ngedukung aku Semangat buat video Baru lagi Sampai ketemu Di video selanjutnya Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax